Intro Berbahagialah Yang hidup tanpa benci Berbahagia yang tiada Berikat kemenangan Tiada berlenggu dan derita Berbahagialah Berlahir sebagai manusia Berbahagia yang mengerti Hukum kesunyataan Tiada lagi Roda samsara Bagaikan Perahu menyeberang Lautan Hidup Samsara Siapa Yang mencapai pantainya Bahagialah Dan sejahtera Berbahagialah Berbahagialah Berlahir sebagai manusia Berbahagia yang mengerti Hukum kesunyataan Tiada lagi Roda samsara Bagaikan Bagaikan Perahu Menyeberang Lautan Hidup Samsara Siapa 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 Yang mencapai Pantainya Bahagialah Dan sejahtera Bagaikan 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 Perahu Menyeberang Lautan Hidup Samsara Siapa Siapa Yang mencapai Pantainya Bahagialah dan sejahtera Bahagialah dan sejahtera Oh Sang Buddha yang memulia Terangkan hatiku ini Tunjukkanlah jalan tengah bagiku Bimbinglah aku di dalammu Oh Dhamma ajaran mulia Serta sanggaku agung Hanyalah kau pelita hidupku Dan kepadamu ku berteduh Tuntunlah aku di dalam kegelapan Terangi jalan hidupku Semoga ku selami jalan kebenaran Menuju di padang Tuntunlah aku Menuju di padang Menuju di padang Tanah air ku tinggal Tidak ku lupakan Kan terkena Selama hidupku Biarpun saya Pergi jauh Pergi jauh Tidakkan hilang Dari kalmu Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Tidak ku lupakan Tidak ku lupakan Tidak ku lupa Jalan hidupku Tidak ku lupa Panah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biar ku selalu pergi jauhku Tidakkan hilang dari kau Tanah telah ku cintai Engkau ku hargai Yang memerah darah Yang memutih tulang Kerinduan untuk Indonesia Apabila berpulang Sejarah mengakar Sejak saya mati Semangat yang tak akan lekang Hingga akhir Indonesia hidup Bernafas dalam geram tubuhku Meski ke tanah seberang Kuhabisi waktu Tetap teraga ini Mengantar mimpi ibu pertimu Njung-jung nababai Tinggi Tinggi Walaupun banyak negeri ku jalanin Yang masyur pernah di kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku merasa senang Tanah ku tak ku lupakan Engkau ku banggakan Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih. Terima kasih. 阿弥陀佛在心间 快乐在人世间 阿弥陀佛在心间 他叫我不谈不言 阿弥陀佛在心间 抛开红尘多杂念 不管路街行 我愿意去 迈开都不用向前 不管路遥远 何时到终点 我会完成这心愿 Zither Harp 不管路遥远 我愿意去 白开都不用向前 不管路遥远 何时到终点 我会完成这心愿 阿弥陀佛在心间 快乐在人世间 阿弥陀佛在心间 想要与人世间 想要与人世间 阿弥陀佛在心间 我坚守这份信念 我坚守这份信念 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive Dalam hidup yang kau tentu itu salah Dan kau juga tahu dimana jalan kebenaran itu Lalu mengapa kawan kau masih di sana Seharusnya kau telah menyadari Hidup di dunia bukan sekedar menjalankan nasib Di sini kita memiliki kesempatan Keperbaiki semua sebelum terlama Dan jangan mudah terlena dan terhana Kesenangan duniawi Tanpa mau menyadari semua akan berakhir Dengan kawan semua akan berakhir Hidup di dunia sementara Tubuh manusia bagai bunga Yang pasti akan lari dan menuju ke lapukan Hidup di dunia sementara Tubuh manusia bagai bunga Yang pasti akan lari dan menuju ke lapukan Seharusnya kau telah menyadari Hidup di dunia Bukan sekedar menuju ke lapukan Bukan sekedar menjalankan nasib Di sini kita memiliki kesempatan Keperbaiki semua sebelum terlama Dan jangan mudah terlena dan terhana Terima kasih Dan jangan mudah terlena dan terima kasih Ingat kawan semua akan berakhir Hidup di dunia sementara Tubuh manusia bagai bunga Yang pasti akan lari dan menuju ke lapukan Hidup di dunia sementara Tubuh manusia bagai bunga Yang pasti akan lari dan menuju ke lapukan Hidup di dunia sementara Tubuh manusia bagai bunga Yang pasti akan lari dan menuju ke lapukan Hidup di dunia sementara Tubuh manusia bagai bunga Yang pasti akan lari dan menuju ke lapukan Yang pasti akan lari dan menuju ke lapukan Kini tiba saat kita berpisah Setelah lewati masa bersama Terima kasih Setelah lewati masa berjumpa Jauh Terima kasih 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 Karena sama-Mu Merenlah hari nanti Silih berganti Merenlah hari nanti Silih berganti 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 Terima kasih. Selamat malam yang mulia Bikus Sangga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara Kusdama yang berbahagia, Namaste Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang kembali malam hari ini kita kembali berjumpa dalam Puja Bakti Online melalui Cetia Panyasika Jakarta dan Wihara Damadipa Menado. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk melaksanakan Puja Bakti. Puja Bakti akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Damawudo. Pada Yang Mulia Bante Damawudo saya persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama, Marilah bersama-sama kita membacakan Nama Karagata. Pada Yang Mulia Bante Damawudo 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 Saya memuja setiap cetia yang berada di setiap tempat yang mempunyai relik Buddha, pohon bodi, atau Buddha Rupang. Saya memuja setiap tempat yang mempunyai relik Buddha, pohon bodi, atau Buddha Rupang. Jika dengan tindakan, ucapan, dan pikiran aku telah melakukan kesalahan, tata gata aku menyesal dan mohon maaf, oh tata gata yang penuh kebijaksanaan. Jika dengan tindakan, ucapan, dan pikiran aku telah melakukan kesalahan, tata gata aku menyesal dan mohon maaf, oh tata gata yang penuh kebijaksanaan. Jika dengan tindakan, ucapan, dan pikiran aku telah melakukan kesalahan, tata gata aku menyesal dan mohon maaf, oh tata gata yang penuh kebijaksanaan. Jika dengan tindakan, ucapan, dan pikiran aku telah melakukan kesalahan. Jika dengan tindakan, ucapan, dan pikiran aku telah melakukan kesalahan. Dengan praktek sesuai dhamma, saya memuja Buddha. Dengan praktek sesuai dhamma, saya memuja dhamma. Dengan praktek sesuai dhamma, saya memuja sangga. Dengan praktek ini, semoga saya terbebas dari lingkaran kelahiran, sakit, umur tua, dan kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sedama, selanjutnya marilah kita membacakan Haradana Dewata di Buku Parita, halaman 112, Buku Baru, halaman 105, Buku Wipasana, halaman 82. Sampai jumpa. 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 Semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini mendengarkan damanan agung dari Sang Bijaksana yang membimbing umat ke surga dan kekebebasan. Di alam surga dan di alam brahma, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan belukar, di sekeliling rumah dan ladang, semoga dewa bumi mendekat datang melalui air, daratan ataupun angkasa bersama-sama dengan yakha, ganda, ba, dan naga. Dan semoga dimanapun mereka berada, mereka dapat mendengarkan Sabda Sang Bijaksana seperti berikut. Sekarang tiba saatnya mendengarkan dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengarkan dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengarkan dhamma. Andamak yang buddhasa bagawato Pubhabhaganamak karang karumaksim Namun dasa bagawato arahato sama sambu dasa Namun dasa bagawato arahato sama sambu dasa Terpujilah Sang Bagawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai penerangan sempurna Terpujilah Sang Bagawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai penerangan sempurna Terpujilah Sang Bagawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai penerangan sempurna Andamayang sarana kamana patang karumaksim Budang saratnang gacami Dambang saratnang gacami Sanggang saratnang gacami Dutiyampi budang saratnang gacami Dutiyampi dambang saratnang gacami Dutiyampi sanggang saratnang gacami Tatiampi budang saratnang gacami Dutiyampi dambang saratnang gacami Dutiyampi sanggang saratnang gacami Aku berlindung kepada buddha Aku berlindung kepada dhamma Aku berlindung kepada sangga Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada buddha Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada dhamma Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada sangga Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada buddha Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada dhamma Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada sangga Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tiada pelindungan lain bagiku, sanggallah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita membacakan Karania Meta Sutta, buku Parita halaman 132, buku baru 125, buku Wipasana 101. Sampai jumpa. 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 tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana, hendaklah ia berpikir semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir, semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya, melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk, dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas, kasih sayangnya kesegenap alam semesta, dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan kesekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci, dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring, selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini, yang dikatakan berdiam dalam brahma. Tiada berpegang pada pandangan salah tentang Atta, aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera, ia tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Handa makyam kandaparitang bannamak se Virupakehime metang metang erapatehime Capyabhuttehime metang Metang kan hakotamakehicham Apadakehime metang Metang dipadakehime Jatupadehime metang Metang bahupadehime Mammam apadako himsi Mammam himsi dipadako Mammam bato padoh himsi Mammam himsi bahupadoh Sambesata sabepadah Sambesata sabepadah 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 jakewala Padranipasandum Makinci papamagamma Apamano buddho Apamano dammo Apamano sanggo Pamananthani sirim sapani Ahi vichika satapadhi Unanabhisarabhumusika Katame rakaka Katame parita Patika mandu buddhani Soham namo bagawatu Namo satanang sama udhanang Cinta kasihku kepada suku Ular-ular wirupaka Cinta kasihku kepada suku Ular-ular erupata Cinta kasihku kepada suku Ular-ular cabia puta Cinta kasihku kepada suku Ular-ular kanha gotamaka Cinta kasihku pada makhluk-makhluk Tanpa kaki Cinta kasihku pada makhluk-makhluk Berkaki dua Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk Berkaki empat Cinta kasihku pada makhluk-makhluk Berkaki banyak Semoga kami tidak mendapat susah Dari makhluk-makhluk Tanpa kaki Juga tidak dari makhluk-makhluk berkaki dua Semoga makhluk-makhluk berkaki empat tidak menyusahkan kami Semoga makhluk-makhluk berkaki banyak tidak menyusahkan kami Semoga semua makhluk hidup Semua yang dilahirkan dan yang belum lahir Semoga semua tanpa terkecuali mendapat kebahagiaan Semoga mereka bebas dari penderitaan Tak terhingga adalah kebijaksanaan Sang Buddha Tak terhingga adalah kebijaksanaan Dhamma Tak terhingga adalah kebijaksanaan Sangga Terbebaslah makhluk-makhluk melata Seperti ular-ular, ketongging-ketongging, lipan, laba-laba, dan tikus Telah kami panjatkan parita pelindungan Telah kami panjatkan parita-parita yang suci Silakan makhluk-makhluk pergi dengan damai Terpujilah Sang Bagawa Terpujilah Tujuh Sama Sambuda Bapak-Ibu selanjutnya Marilah kita bersama-sama Membacakan Nabi Dhamma di Buku Parita Halaman 362 Buku Baru 338 Buku Wipasana 269 Dhamma 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 Sangga Nikmatika Padang Banamase Kosala Dhamma Kosala Dhamma Bayakatadhamma Sukaya Vedannaya Sambayutadhamma Dukaya Vedannaya Sambayutadhamma Adukama Sukaya Vedannaya Sambayutadhamma 269 Vipakadhamma Vipakadhamma Dhamma Neva Vipakana Vipakadhamma Dhamma O Padinu Padaniyadhamma Nupadhinu Padaniyadhamma Nupadhinu Padaniyadhamma San Kilita San Kilisika Dhamma San Kilita San Kilisika Dhamma San Kilisika Dhamma Sa Avitaka Sa Avicara Dhamma Avitaka Vicharamata Dhamma Avitaka Avicara Dhamma Piti Sahagata Dhamma Sukasahagata Ma Upekasahagata Dhamma Dasanena Pahata Padamma Bavanaya Pahata Padamma Neva Dasanena Nabavanaya Pahata Padamma Dasanena Pahata Bahetukadamma Bavanaya Pahata Bahetukadamma Neva Dasanena Pahata Bahetukadamma Achayagami Nodamma Apachayagami Nodamma Neva Chayagami Nona Apachayagami Nodamma Sekadamma Sekadamma Parita Dhamma Mahagata Dhamma Apamanadamma Parita Ramana Dhamma Mahagata Ramana Dhamma Pamanaramana Dhamma Dhamma Majima Dhamma Pamanita Dhamma Michata Niyata Dhamma Sammata Niyata Dhamma Niyata Dhamma Maha Gara Ramana Dhamma Maha Gahetukadamma Maha Gadi Patino Dhamma Maha Gita Dhamma Pachupana Ramana Dhamma Ajata Dhamma Vahidha Dhamma Ajata Vahidha Dhamma Taramanadamma Vahidha Ramana Dhamma Ajata Vahidha Ramana Dhamma Saanidasana Sapatika Dhamma Anidasana Sapatika Dhamma Anidasana Patika Dhamma Hetu Pachayo Aramana Pachayo Adipati Pachayo Anandara Pachayo Samanandara Pachayo Sahajata Pachayo Anyamanya Pachayo Nisaya Pachayo Pachayo Purejata Pachayo Pachajata Pachayo Asevana Pachayo Kama Pachayo Vipaka Pachayo Ahara Pachayo Ahara Pachayo Indriya Pachayo Janna Pachayo Magga Pachayo Sambayuta Pachayo Vipayuta Pachayo Ati Pachayo Ati Pachayo Nati Pachayo Vigata Pachayo Vigata Pachayo Avigata Pachayo Handamak Yang Vipasana Bumi Padang Banama Se Rupan Chakanda Rupakando Vedana Kando Sanya Kando Syaankara Kando Vinyana Kando Doada Sayatanani Cakawaya Tanang Rupaya Tanang Sotaya Tanang Sadaya Tanang Gana Ya Tanang Ganda Ya Tanang Jihwaya Tanang Rasa Ya Tanang Potabaya Tanang Mana Ya Tanang Dhamma Ya Tanang Hata Rasa Datu Yom Cakudatu Rupadatu Cakowinyana Datu Sotadatu Sadadatu Tawinyana Datu Gana Datu Gandha Datu Gana Vinyana Datu Jihwaya Datu Rasa Datu Jihwaya Vinyana Datu Kaya Datu Potabha Datu Kaya Vinyana Datu Mano Datu Dhamma Datu Mano Bha Visantin Driyani Chakundriyam Sotin Driyam Ganin Driyam Jivin Driyam Kaya Driyam Manin Driyam Hitin Driyam Puri Sindriyam Jivin Driyam Sukindriyam Dukindriyam Somanasindriyam Domanasindriyam Upekin Driyam Satin Driyam Virindriyam Satin Driyam Samadin Driyam Panyin Driyam Samit Driyam Hanyin Driyam Hanyata Driyam Jatari A'rya Sajani Dukang A'rya Sajang Dukasamudayo A'rya Sajam Dukani Rodo A'rya Sajam Kanirodaga Mini Patipada A'rya Sajam A'wija Bacaya Sankara Sankara Bacaya Vinyanam Vinyanam Bacaya Nama Rupang Nama Rupa Bacaya Salayatana Salayatana Bacaya Paso Basa Bacaya Vedana Caya Tanha Tanha Pacaya Upadana Upadana Pacaya Bawo Bawo Pacaya Jati Jati Pacaya Jaramaranang Soka Paridewa Duka Domana Supayasa Sambhavanti Ewa Metasa Kevalasa Duka Kandasa Samudayohoti A'vijataveva A'sesa Viraga Nirodha Karani Rodo Sankara Nirodha Vinyana Nirodho Nama Rupa Nirodho Nama Rupa Nirodha Salayatana Nirodho Salayatana Nirodha Pasan Nirodho Pasan Nirodha Vedana Nirodho Dana Nirodha Tanha Nirodho Tanha Nirodha Upadana Nirodho Upadana Nirodha Bawa Nirodho Bawa Nirodha Jati Nirodho Jati Nirodha Jati Nirodha Jaramaranang Soka Paridewa Duka Domana Payasa Nirodha Janti Ewa Metasa Kevalasa Duka Kandasa Nirodho Hoti Selanjutnya Marilah kita bersama-sama Membacakan Duka Batat Yadigata Buku Parita Halaman 153 Buku Baru 143 Wipasana 117 Jati Nirodha Handa Makyang Duka Pata Tiyadigata Yom Manama Se'e Duka Pata Jati Nirodha Baya Pata Jani Baya Soka Pata Jani Soka Kondusa Bebhipa Nino Eta Wata Jami Sambhatang Punya Sambhatang Nino Nino Dantu Sabah Sambati Sidiya Dandang Dandu Sadaya Silang Rakantu Sabada Bawa Nambirata Hontu Gacantu Dewata Gata Sabah Budha Balapata Baca Kanan Jayang Balang Harah Tanan Jate Jena Rakang Bandami Sabah Soh Bila Mengalami Penderitaan Semoga Penderitaan Lenyap Bila Mengalami Ketakutan Semoga Ketakutan Lenyap Bila Mengalami Pahit Getir Semoga Semoga Semua makhluk Demikian Adanya Semoga Simpanan Jasa Jasa Kebajikan Yang Telah Kita Timbun Membawa Kegembiraan Bagi Para Dewa Untuk Tercapainya Segala Kebahagiaan Diberikan Hendaknya Sila Selalu Dilaksanakan Rajin Melatih Samadhi Agar Terlahir di Alam Dewa Surga Dengan Kekuatan Para Buddha Beserta Para Paceka Buddha Dan Para arahat Seluruhnya Semoga Memperoleh Perlindungan Selanjutnya Selanjutnya Marilah kita bersama-sama Membacakan Brahma Wihara Di Buku Parita Halaman 58 Buku Baru 54 Buku Wipasana 43 Tiga Handa Makyang Brahma Wihara Parat Diberikan 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 Kapita Pemujantu Subuktarmam Sambesatta Maldasam Petito Vigato Subuktarmam Tek�unge Kalim limits Srg�로 Sehing Karnaka Penjadi Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kusidama, setelah kita membacakan parita suci, marilah kita bersama-sama melaksanakan samadhi metabawana yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Damawudo. Pada Yang Mulia Bante Damawudo, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sedama, Suki Hotu, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan berlatih kembali mengenai meditasi dan kemarin-kemarin yang sudah kita latih adalah metabawana. Jadi metabawana karena dianggap juga salah satu yang paling mudah dan cocok buat pemula. Jadi kita bersama-sama melatih kesadaran. Jadi selama nanti Bapak-Ibu bermeditasi, intinya ketika bermeditasi kita seperti satpam atau kita seperti yang jaga monitor CCTV. Ya selama kita jaga dengan teliti, maka orang yang masuk keluar di dalam ruangan yang tertantau dia tidak macam-macam. Tetapi ketika yang jaga CCTV ini lagi ngantuk atau lagi pergi ke tempat lain, maka pengunjung bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah sama dengan kita, ketika kita menjaga kesadaran kita dengan baik, maka kesadaran ini akan membawa manfaat yang lebih baik. Ya yaitu Loba Dosa Moha lebih tidak muncul ya. Karena pikiran di dalam satu state, satu keadaan, pilihannya cuma dua. Kalau pikiran baiknya tidak muncul, maka pikiran jahat yang muncul. Sebaliknya, kalau pikiran jahat yang muncul, maka pikiran baik juga susah untuk muncul. Nah jadi di dalam satu momen kita punya pikiran, hanya ada dua pilihan, baik atau buruk. Tidak ada pilihan atau ya. Nah jadi ketika kita bermeditasi, kita mengupayakan pikiran ini semakin kuat, kesadaran ini semakin kuat, sehingga apa? Kita mampu untuk memikirkan hal-hal yang baik. Kita mampu fokus pada hal-hal yang baik. Nah jadi ini akan menjadi suatu akumulasi karma baik yang berasal daripada pikiran. Jadi dengan karma baik-karma baik dari pikiran ini, kemudian manfaat lainnya adalah ketika Bapak Ibu melatih bermeditasi. Kemarin-kemarin banyak yang bertanya mengenai terutama pelimpahan jasa. Bante boleh enggak? Saya ingin kebajikan yang saya sudah kumpulkan ini diberikan kepada semua makhluk. Apakah bisa? Bisa. Tetapi seberapa kuat? Kenapa kita perlu tanya seberapa kuat? Karena cinta kasih atau dalam implementasinya adalah proses pati dana yang kita akan lakukan setiap hari, pelimpahan jasa. Nah ini adalah suatu proses yang berkaitan dengan pengembangan cinta kasih. Di mana pengembangan cinta kasih yang paling baik adalah ke semua penjuru. Tidak terbatas. Tidak ada batasan. Kemana? Ke atas, ke bawah, ke samping, dan ke sekeliling. Nah ketika kita memiliki batasan, apa yang dibatasi? Yang pertama adalah kita membatasi, oh cinta kasih ini hanya kepada orang-orang yang saya suka. Orang-orang yang kita cintai. Ini adalah yang pertama. Pembatasan pertama. Pembatasan yang kedua. Kalau yang musuh-musuh saya enggak mau memancarkan cinta kasih. Ini adalah pembatasan yang kedua. Pembatasan yang ketiga adalah kalau makhluk-makhluk yang tidak kenal juga feel daripada perasaan, daripada memberikan cinta kasih juga sangat sedikit. Nah ini dapat latih dari mana? Ketika kita berlatih meditasi di dalam empat sesi nanti, kita sendiri akan tahu bahwa, oh ternyata cinta kasih yang saya punya masih cinta kasih yang pilih-pilih. Kalau lagi bayangin, oh semoga misalnya pacar saya berbahagia, bebas dari penderitaan, oh perasaannya senang banget, bahagia banget. Tetapi kalau lagi bayangin, musuh yang belum bayar utang dan seterusnya langsung, aduh kenapa lagi dia harus bahagia dan seterusnya. Nah jadi, disinilah kita bilang bahwa disini ada perbedaan, perbedaan ya, kesenjangan daripada cinta kasih. Kalau orang yang kita sayang, kita sayang sekali, ketika orang yang kita benci, kita biarin. Bagaimana mungkin masih ada pembatasan seperti ini, kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu pengembangan untuk semua makhluk. Nah jadi, ketika kita pelan-pelan berlatih seperti inilah, disini kita akan sadar bahwa, oh ternyata, ya ternyata, ketikapun sama seperti saya lagi melempahkan jasa, pasti saya akan lebih pilih adalah orang-orang yang saya sayang dulu. Kita juga jarang sekali melakukan pelimpahan jasa kepada musuh-musuh kita. Akibat dari apa? Akibat dari cinta kasih kita yang dibatasi. Dan feel yang ketiga adalah, bagaimana kita melimpahkan jasa untuk contoh. Semoga semua leluhur saya berbahagia. Sedangkan yang atas-atas kita tidak terlalu kenal. Berarti yang ketiga, feel-nya belum kuat. Nah oleh karena itulah kita latih di meditasi. Jadi ketika kita latih di meditasi, kita mulai sadari bahwa, ternyata, ada barrier, ada pembatas, di dalam setiap kita mengembangkan cinta kasih. Pelan-pelan kita hapus batas-batas ini, nah sehingga ketika batas-batas ini kita cabut, kita ambil, nah disitu cinta kasih Anda semakin hari, semakin kuat, semakin tidak terbatas, dan sehingga ketika kita melakukan pelimpahan jasa kepada banyak makhluk, kita lebih mampu dibandingkan dengan kita yang belum berlatih. Nah inilah manfaat daripada kita melakukan meditasi pada hari ini. Oleh karena itu kemarin Bante menganjurkan Anda semua untuk ikut, supaya kita bisa mengembangkan cinta kasih ini semakin hari semakin besar, sehingga ini juga akan berdampak pada pelimpahan jasa yang semakin hari semakin lebih baik. Ya mungkin ini pengantar dari Bante, kemudian ketika di dalam juga pelimpahan jasa, yang Anda perlukan adalah konsentrasi. Kalau kita tidak punya konsentrasi yang kuat, maka pelimpahan jasa yang kita berikan juga kurang efektif, kurang kena, kurang pas. Seperti kita ingat ketika Raja Bimbisara, dia melakukan perbuatan baik kepada Sang Buddha, kemudian ketika pelimpahan jasa, Bimbisara lupa. Bimbisara pikirannya tidak fokus. Pada akhirnya yang harusnya hari itu sudah bisa dilakukan pelimpahan jasa, malah tidak jadi. Oleh karena itulah, dengan juga meditasi kita mulai melatih konsentrasi kita. Setidaknya ketika kita lagi mau pelimpahan jasa, kita sudah sadari, oh saya akan membayangkan siapa, saya akan mendoakan siapa. Nah sehingga, ini sudah menjadi suatu konsentrasi yang baik untuk kita melakukan pelimpahan jasa. Jadi sebanding dengan kita melakukan perbuatan baik yang lain, seperti Anda mulai berdana lilin, Anda mulai menjalankan sila, ketika Anda sudah mulai mengumpulkan pahala ini, kita akan melakukan pelimpahan jasa. Nah untuk melakukan pelimpahan jasa, yang Anda perlu adalah tambahan konsentrasi. Nah jadi di dalam latihan meditasi, kita melatih juga konsentrasi. Nah jadi ini, yang akan membawa manfaat yang lebih besar, ya buat diri kita, dan juga sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Nah sekarang, saatnya kita akan bermeditasi, kita akan bermeditasi dengan empat objek. Yang pertama adalah kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Sama di dalam ketika kita berbuat baik, kita akan melakukan dengan diri kita sendiri. Oleh karena itulah, perbuatan baik berasal dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, di dalam meditasi ini, kita juga memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Setelah itu pada sesi kedua, kita akan membayangkan, mereka-mereka yang menjadi teman kita. Ya mereka yang menjadi kaliana minta kita. Tetapi mereka yang masih hidup. Ya di sini orang-orang yang kita juga cintai, yang kita sayangi. Yang ketiga adalah, kita membayangkan musuh-musuh kita ya. Musuh-musuh yang mungkin suka menjelekan Anda, mereka suka marah Anda, dan seterusnya. Anda bisa bayangkan itu. Yang keempat adalah, usahakan kekuatan cinta kasih yang kita sudah bangun di awal, sampai pada semua makhluk pada sesi keempat, yaitu sesi yang netral. Ya jadi dengan cara inilah, kita berusaha mengembangkan cinta kasih. Masing-masing sesi, kita akan coba sebanyak 10 menit. Jadi Bapak-Ibu dapat berusaha selama 10 menit untuk mengikuti setiap sesi berikutnya. Ya saat ini kita duduk dengan rileks, kita perhatikan postur duduk Anda. bagi yang duduk di kursi Anda bisa duduk seperti yang di gambar ini, dan juga bagi yang duduk di alas duduk, alas meditasi bisa duduk seperti di gambar juga. Perhatikan posisi kaki, tangan, punggung, dan juga posisi leher, posisi rahang, kemudian posisi mata, dan lidah. Setelah kita menyadari, postur kita sudah baik, selanjutnya kita mulai masuk pada sesi yang pertama, yaitu mengembangkan cinta kasih pada diri kita sendiri. Dengan mengulangi kata-kata, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran, semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Bapak Ibu dapat mengulangi kata-kata ini selama kita bermeditasi. Meditasi kita mulai. Terima kasih. 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 kesadaran saat ini kita masuk pada sesi terakhir yaitu mengembangkan cinta kasih pada semua makhluk dengan mengucapkan di dalam batin kita semoga semua makhluk berbahagia bebas dari penderitaan bebas dari kebencian bebas dari kesakitan bebas dari kesukaran semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri kita lanjutkan meditasi untuk beberapa saat selamat menikmati 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 konsentrasi ini kita akan kembali gunakan untuk di dalam melakukan pelimpahan jasa konsentrasi seperti kita menggunakan kaca cekung untuk mengambil kekuatan energi dari matahari kemudian bisa membakar kertas jadi sama dengan konsentrasi yang kita sudah kumpulkan yang sudah kita latih nah kita bisa membantu di dalam hal pelimpahan jasa jadi akan membuat efektif proses dari pelimpahan jasa nah sekarang kita sama-sama bersiap untuk melakukan pelimpahan jasa kita bertekad semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal kalau mungkin Anda mau sebutkan nama boleh disebutkan dan setelah itu semoga mereka berbahagia mari bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa yadha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang vetanang upaka pati sitang patitang tumhang kipamewa samijatu sambe purentu sankapa jandu panara so yata mani chom tira so yata sabitiyo ikwa jandu sabaroko inna satunmate bawa tuantarayom suki indi gayu ko bawa biwa dan nasi lisani cam muda pacain hoja taro dhamma padandi ayu wano sukam baklam jayasi didanang labang soti bagayang sukang baklang siri ayu cawano cawagam hodhi jayasawasatawasa caayu cajiwasidhi bakwandu tebawatu sabamanggalang prakandu sabadewata sababuddha nubave nasada soti bakwandu tebawatu sabamanggalang prakandu sabadewata sababuddha nubave nasada soti bakwandu tebawatu sabamanggalang bakwandu tebawatu sabamanggalang selanjutnya marilah bersama-sama kita membacakan etawada an tam 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 Terima kasih. 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 Silahkan sebutkan nama almarhum, almarhumah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan nama almarhum, almarhumah masing-masing. Terima kasih. 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 jasa-jasa ini selalu melindungi kita semua Sadu 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudara Khusdama, kita akhiri puja bakti malam hari ini dengan mengucapkan nambah karagata yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Damahudo Pada Yang Mulia Bante, saya persilahkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.